Intro Jumpa kembali di Senggolan TV Channel Yang belum menyenggol, silahkan disenggol Agar kedepannya bermanfaat buat kita semua Mari kita simak videonya sampai selesai Daerah Istimewa Yogyakarta, atau biasa disingkat dengan DIY Adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia Provinsi ini beribu kota di Yogyakarta Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta Sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa Status sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini Baik sebelum, maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Menurut Babat Gyanti, Yogyakarta atau Ngajok Jokarto Bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Paku Buwono II Raja Mataram tahun-tahun 1719 sampai tahun 1727 Sebagai pengganti nama pesanggerahan Gartitawati Yogyakarta berarti Yogyakarta, Yogyakarta yang makmur Sedangkan Ngajok Jokarto Hadi Ningrat berarti Yogyakarta yang makmur Dan yang paling utama, sumber lain mengatakan Nama Yogyakarta diambil dari nama Ibu Kota Sanskrit Ayodhya dalam Epos Ramayana Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Yogyakarta Atau Ngajok Jokarto dalam bahasa Jawa Yogyakarta, sudah mempunyai tradisi pemerintahan Karena Yogyakarta adalah Kasultanan Termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri Di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Lansacapen Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja Kasultanan Ngajok Jokarto Hadi Ningrat berdiri sejak 1755 Didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I Kadipaten Pakualaman berdiri sejak 1813 Didirikan oleh Pangeran Notokusumo, Saudara Sultan Hamengku Buwono II Kemudian bergelar Adipati Pakualam I Baik Kasultanan maupun Pakualaman Diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan Dengan hak mengatur rumah tangga sendiri Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Statsblad 1941 nomor 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Statsblad 1941 nomor 577 Pada saat proklamasi kemerdekaan RI Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI Menyatakan bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia Serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai kepala daerah Dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal-tanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Pakualam VIII tertanggal-tanggal 5 September 1945 yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal-tanggal 30 Oktober 1945 yang dibuat bersama dalam satu naskah Dari tanggal 4 Januari tahun 1946 hingga tanggal 17 Desember tahun 1949 Yogyakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia Justru di masa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan Hampir-hampir saja negara Republik Indonesia tamat riwayatnya Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada Sebuah universitas negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta Pada saat ini, Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Pakualam ke-9 Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta Dengan dasar Pasal 18 Undang-Undang 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Propisni Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai daerah istimewa untuk daerah tingkat 1 tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan pemerintahan daerahnya yang sepatutnya dihormati Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa sebagai daerah otonom setingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sesuai dengan maksud Pasal 18 UUD 1945 tersebut Disebutkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman sebagai ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta kaya predikat baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada zaman kolonial Belanda Zaman penjajahan Jepang maupun pada zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan baik kerajaan Mataram, Islam, Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan kerajaan Mataram Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di provinsi ini Di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi provinsi ini dalam kacamata kepariwisataan Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan Bahkan, yang terbaru, wisata malam Di samping predikat-predikat di atas Sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa Status Yogyakarta sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subrek dan komen Dan tutul tombol merah di bawah video ini Salam sehat selalu dan wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!